Tuhan membenci kekerasan, kebengisan, dan kekejaman. Kejadian 34 ayat 7 Sementara itu, anak-anak Jakob pulang dari Padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Jakob. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Anak-anak Jakob jelas sangat marah karena adiknya diperkosa. Dan mereka tahu bahwa perbuatan tidak semangat itu tidak bisa dibiarkan. Akan tetapi, mereka berdosa karena membalasendam secara berlebihan, tidak adil, dan kejam. Kejadian 34 ayat 25 Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Jakob, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut untuk membunuh setiap laki-laki. Simeon dan Lewi bukan saja membunuh orang laki-laki dari kota itu, tapi juga merampas kota itu untuk menawan wanita dan anak-anak. Tindakan kejam ini mengakibatkan Simeon dan Lewi hilang kepemimpinan dalam bangsa mereka. Allah membedakan antara perang yang sah dengan kekejaman yang semenang-menang. Kejadian 49 ayat 5-7 Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permukatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urang keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka diantara anak-anak Yaakub dan menyerahkan mereka diantara anak-anak Israel. Tuhan membenci kekerasan, kebengisan, dan kekejaman yang semena-mena. Jauhilah hal itu. Semoga Tuhan Yesus memberkati.